Banyak yang bilang, kalau ingin mendapatkan banyak views dari pelusuran youtube, termasuk rekomendasi video, maka buatlah thumbnail yang menarik, bila perlu yang menggoda, bahkan yang heboh. Tapi, faktanya, kok gak terbukti ya? Ketika video Anda muncul di pelusuran youtube dan rekomendasi video, maka terjadilah persaingan dengan video-video orang lain. Mau klik yang mana ya? Nah, dalam kontestasi ini, memang thumbnail sangat berpengaruh. Setelah itu, baru judul. Berikutnya, baru menyusul deskripsi video. Tapi, masalahnya, kalau video Anda tidak muncul, thumbnail Anda juga gak ada gunanya, alias, gak berpengaruh. Itu artinya, ternyata, yang paling urgent, gimana caranya agar video kita muncul di pelusuran youtube dan rekomendasi video. Indikator atau syarat untuk itu, bukan thumbnail. Kalau untuk pelusuran, ya SEO video. Kalau untuk fitur rekomendasi video, ya retensi penonton. Seberapa betah orang menonton video kita. Jadi, fungsi thumbnail itu hanya agar orang lebih tergoda mengklik video kita dibanding thumbnail video orang lain. Bukan untuk memunculkannya. Kalau video kita tidak muncul, yang mau diklik orang apanya? Jadi, kalau menurut saya, thumbnail itu memang penting ya. Tapi, jangan berpikir bahwa hanya dengan modal membuat thumbnail yang heboh, kita bisa mendapatkan banyak views dari penusuran youtube dan rekomendasi video.